Jumlah persiapan mulai dilakukan KPU Jakarta sehari jelang masa pendaftaran gubernur dan wakil gubernur. Untuk Jakarta, masa pendaftaran akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Selain persiapan di kantor KPU, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon, juga dilakukan KPU Jakarta. KPU Jakarta memastikan akan menggunakan PKPU terbaru yang mengikuti putusan MK tentang pencalonan pilkada terkait batas usia dan ambang batas suara. KPU DKI Jakarta sudah menyiapkan beberapa hal ya. Pertama terkait dengan tempat untuk penerimaan pendaftaran kami siapkan di kantor KPU DKI Jakarta Dari tanggal 27 sampai 29, dari jam 8 pagi, untuk 27 sampai 28, dari jam 8 sampai jam 4 sore, sedangkan di hari terakhir akan dibuka sampai pukul 23 lewat 59. Pagi tadi kami juga sudah berkoordinasi kembali setelah koordinasi sebelumnya dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Untuk tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas penyalahan narkotika dari tim pemeriksa kesehatan selama nyeluruh, juga dari Dinas Kesehatan. Sehari jelang pendaftaran pilkada Jakarta, sejauh mana persiapannya dan siapakah yang akan mendaftar di hari pertama? Ada rekan saya nih Putu Trisnanda akan melaporkannya untuk Anda. Putu, jadi sudah adakah siapa-siapa saja kalau Ridwan Kamil tanggal 28, bagaimana yang lain? Ya selamat putang Friska dan juga Saudara sejauh ini yang clear menyampaikan kapan tepatnya akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah khususnya di tingkat gubernur, ini memang baru Ridwan Kamil saja untuk pilkada Jakarta yang disampaikan kemarin bahwa RK dan juga Suswono akan mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024. Sementara kita tahu juga sudah ada satu pasangan calon, Dharmakun yang ini sebetulnya sudah melewati beberapa fase dan pada saat kemarin juga sudah ditetapkan oleh KPU bahwa layak untuk maju. Tapi sampai dengan saat ini juga belum menyampaikan kapan tepatnya akan mendaftarkan diri dan apakah pasti akan mengikuti kontestasi pilkada Jakarta atau tidak. Yang kemudian juga ditunggu tentu saja PDI Perjuangan dan juga nama Anies Rashid Baswedan karena kalau kita lihat hari ini dari pagi tadi sampai dengan sore hari ini perhatian tertuju ke arah PDI Perjuangan yang tadinya sempat diinformasikan bahwa akan mengumumkan siapa jagoan yang akan diusung dalam pilkada Jakarta. Nama Anies juga santar disebut-sebut akan menjadi jagoannya PDI Perjuangan karena sebelumnya sudah ada kode-kode begitu dari Kota Umum Megawati Soekarno Putri, nama Anies disebut dalam pidato, kemudian tidak lama berselang Anies juga soan atau datang ke DPD PDI Perjuangan Jakarta. Tapi memang pada hari ini nampaknya itu masih tertunda keputusannya karena yang tadi disampaikan baru rekomendasi-rekomendasi beberapa kepala daerah di luar DKI Jakarta seperti misalnya ada Jawa Tengah, kemudian juga ada Banten, tapi DKI Jakarta ini belum. Ini memang nampaknya masih ada konsolidasi ataupun juga upaya menyamakan dulu visi dan juga ideologi di internal terkait dengan sosok jagoan yang nanti akan dimunculkan. Memang kalau kita lihat gitu ya di beberapa kesempatan ini ada yang bilang bahwa nanti tapi juga ada yang menyampaikan bahwa Rano Karno bukan berpasangan dengan Anies tapi justru dengan Pramono. Nah ini yang masih kita nantikan karena sampai dengan saat ini secara resmi PDI Perjuangan ini belum memilih akan menambatkan hati kepada siapa, kita tidak bisa menduga-duga ataupun berandai-andai karena kembali lagi keputusan tersebut ada di tangan Megawati Soekaraputri sebagai Ketua Umum. Satu yang pasti memang kansnya untuk kemudian Anies dan PDI Perjuangan ini maju sebagai kontestan dalam Pilkada Jakarta ini terbuka lebar sekali karena kalau kita lihat mengacu pada putusan MK yang diadopsi sepenuhnya oleh KPU dan ini juga sudah disepakati oleh DPR bahwa ada beberapa pertimbangan yang kemudian ini akan diterapkan pada Pilkada Jakarta khususnya terkait dengan ambang batas di mana yang tadinya harus memiliki ambang batas parlemen tapi di DPRD tapi sekarang baik itu partai politik ataupun gabungan partai politik yang memenuhi suara sah dari pemilu sebelumnya ini kemudian bisa mengusung calon tertentu tidak harus berkoalisi atau memenuhi ambang batas. Jadi kesempatannya ada, sosok-sosoknya juga sudah bermunculan tapi memang kembali lagi keputusannya ada di Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita nantikan apakah memang sejarah panjang yang sebelumnya sudah ada antara PDI Perjuangan dan juga Anies Baswe dan di Pilkub sebelumnya yang kita tahu berada di kubu yang berbeda ini bisa disatukan mengikuti bagaimana visi dan juga ideologi partai PDI Perjuangan atau justru hal lain yang akan terjadi karena tadi yang juga digarisbawahi dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri adalah jangan sampai pilkada ini menjadi ajang bagaimana kemudian Sarah ini kembali muncul perpecahan di masyarakat kembali muncul tapi pesta rakyat ini benar-benar terjadi semua punya hak yang sama untuk dipilih dan juga memilih kemudian juga yang paling pasti adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini diterapkan pada Pilkada Jakarta dan tidak lagi diutak-atik. Nah kalau untuk calon independen bagaimana putuh? Apakah mekanismenya sama dengan calon dari partai politik? Ya sebetulnya kalau kita lihat bagaimana perjalanan dari Pilkada Jakarta sendiri memang calon independen ini ini rasanya sedikit terpinggirkan begitu ya karena fokusnya masih antara PDI Perjuangan kemudian konsolidasi ataupun juga koalisi yang rasa-rasanya ditinggal sendiri jadi fokusnya di sana tapi kalau kita mengutip bagaimana pernyataan dari KPU Jakarta sendiri memang tadi disampaikan bahwa waktu pendaftaran ini dibuka dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 memang yang berbeda nanti pada tanggal 29 waktunya ini sedikit lebih diperpanjang jika biasanya ini hanya sampai sore saja tapi di tanggal 29 ini akan dibuka sampai dengan 23.59 atau mendekati pergantian hari tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada pihak dari Dharmakun sebagai calon independen apakah nanti akan mendaftar kemudian juga di tanggal berapa memang sampai dengan saat ini pihaknya masih wet NC dulu karena belum menyampaikan tepatnya kapan akan mendaftarkan diri jadi untuk pertanyaan Anda rasa-rasanya saya juga tidak mau mendahului kita harus menunggu bagaimana pernyataan resmi nanti dari pasangan Dharmakpongrekun dan juga Kunwardena baru satu pasangan calon yang sudah pasti tanggal mendaftarkannya Ridwan Kamel dan Suswono 28 Agustus yang lainnya masih menunggu PDIP siapa yang akan dicalonkan termasuk PDIP calon independen kapan akan mendaftarkan terima kasih Niputu Trisnanda